Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua Yang terhormat, yang kami banggakan dan kami sayangi Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, SIP Serta Ketua Tim Pegerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Ibu Sugianto Sabran Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Edi Pratowo, SOS MM Beserta Ibu Aja Nunu Andriani Edi Pratowo Yang kami hormati seluruh anggota DPR dan DPD RI Utusan Kalimantan Tengah Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Beserta Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir Yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Bapak Sekda para asisten Staf Ahli Gubernur Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan Bupati Wali Kota seprovinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Yang kami hormati pelaksana harian sekda para asisten Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat Yang kami hormati Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Dewan Hakim Dewan Pengawas Dewan Pertimbangan beserta sekenap anggota Dewan Hakim Panitra Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis ke-31 Yang kami hormati Pimpinan Urmas Islam Provinsi dan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati kami banggakan Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah Beserta pengurus LPTQ Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah Yang kami hormati Panitra Penyelenggara Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Beserta seluruh jajarannya Yang kami cintai Kami hormati Para ulama Ketua Kabilah Para ofisial Tokoh Masyarakat Hadirin Undangan Serta seluruh peserta Pusaha Paku Dilawatul Quran dan Hatis ke-31 Yang berbahagia Puji syukur Marilah Kisah Senandiasa Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas limpaan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat hadir bersama-sama bersilatu rohim bersama dengan kegiatan Pembukaan Tilawatul Quran dan Hatis Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Di Pangkalan Bun Kabupaten Kutawarikir Barat dalam keadaan sehat wababiat Salamat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Sehingga keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil aqiyamah Bapak Gubernur Hadirin Undangan dan seluruh peserta Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis yang berbahagia Mengawali laporan ini Kami atas nama pemerintah daerah Beserta seluruh masyarakat Kabupaten Kutawarikir Barat Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Tamu undangan dan seluruh kamilah Kegiatan Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis di Pangkalan Bun Dan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gubernur dan Pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah Yang telah mempercayakan Kabupaten Kutawarikir Barat Sebagai tuan rumah penyelenggara Musafakoh Dilawatul Quran ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini Bapak Gubernur serta hadirin yang kami hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan kami menyampaikan laporan singkat Terkait dengan pelaksanaan Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis ke-31 ini Sebagai berikut Yang pertama Rangkaian kegiatan Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis ini Telah dimulai sejak hari Kamis Tanggal 16 sampai hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023 Lokasi Musafakoh tersebar di 11 menu kegiatan Dan insya Allah sudah siap semua Kedua tema kegiatan Musafakoh Dilawatul Quran dan Hatis ke-31 ini adalah Membumikan Al-Quran menuju Kalimantan Tengah beraklak dan makin berkah Ketiga jumlah cabang yang diperlombakan sebanyak 9 cabang dan 26 golongan Untuk adiah Bapak Gubernur kami laporkan Kategori perorangan juara 1 sebesar Rp17.500.000 Sedangkan untuk kategori berku juara Sebesar Rp45.000.000 Sedangkan untuk juara wilayah menyesuaikan Alhamdulillah Bapak Gubernur telah disediakan juga adiah umproh 32 orang Kaitan dengan hadiah kami harus jujur melaporkan setelah mendapat arahan dari Bapak Gubernur Tempoh hari kami menghadap Bapak Kami mengaudit kembali anggaran-anggaran akhirnya bisa menambah hadiah Alhamdulillah terima kasih Bapak Gubernur arahannya Kempat jumlah peserta yang mengikuti Musabako sebanyak 632 orang Yang terdiri dari para kori-kori ah Habis-habisnya dan memfasir dan memfasirah yang terbaik Yang mewakili seluruh kabupaten-kota seprovinsi Kalimantan Tengah Sedangkan kamilah kabupaten-kota yang terdata yang telah hadir saat ini di Pakalambun Sebanyak 1.202 orang Kelima Dewan Hakim Majelik Musawar Bokoh Dilawatul Quran dan Adis ke-31 Sebanyak 95 orang Dibantu Panitra 22 orang Tim kerja RPTQ Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 45 orang Dimana seluruhnya telah hadir dan difasilitasi di Hotel Merkur Pakalambun Mohon maaf tidak bisa semua kita fasilitasi di Merkur Pakalambun Karena RPTQ kita belum cukupi untuk itu semua Kenam kegiatan lain yang akan dilaksanakan Pertama wisata kota, city tour Dan wisata religi yaitu jiarah kemakam Kiai Gede Kunjungan ke istana Nur Sari dan masjid Kiai Gede di Kecamatan Kota Waringin Lama Yang kedua, seminar gerakan Quran dengan subtema Membumikan Al-Quran, peradaban Qur'ani Sejarah masuk Islam di bumi tambun bumi Provinsi Kalimantan Tengah Ketiga expo islamic wear yang melibatkan 100 UMKM kuliner halal dan produk islami Perlu kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang berbahagia Bapak Panitia Penyelenggara memfasilitasi Pertama pelayanan kesehatan gratis 24 jam Bagi Dewan Hakim, Panitra dan Tim Kerja LPTQ Serta seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Baik di Arena Lomba maupun di lokasi penginapan Jujur kami sampaikan, saya berharap tidak ada yang sakit Sampai akhir Musabakoh di Latul Quran Kedua, fasilitas transportasi untuk Dewan Hakim, Panitra dan Tim Kerja LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 28 unit mobil Dan untuk masing-masing kafilah sebanyak 4 kendaraan Ketiga, akses dan update informasi kegiatan Musabakoh di Latul Quran dan hadirin melalui website kegiatan secara online Keempat, tim keamanan bersiaga 24 jam di penginapan kafilah Pendampingan petugas narak, jamping atau helro Yang siap mendampingi dan melayani kebutuhan seluruh kafilah Bapak Gubernur, peserta hadirin sekalian yang berbahagia Demikian laporan yang dapat kami sampaikan Atas nama seluruh Panitia Penyelenggara Sekali lagi kami aturkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak Yang telah membantu dan mendukung dari tahap persiapan Sampai dengan pelaksanaan kegiatan ini Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Untuk itu kami atas nama Panitia Penyelenggara Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jikalau dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Musabakoh di Latul Quran ke-31 ini Terdapat banyak kekurangan dan kelemahan Selanjutnya dengan segala hormat Kami mohon kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Berkenan memberikan sambutan sekaligus arahan Serta membuka kegiatan Musabakoh di Latul Quran dan Latis ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara resmi Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas segala kekurangannya Bila tabiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton